Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini Aiptrip mengajak jalan-jalan makan lengkau sapi Pak Endang di Tasikmalaya Lengkau itu apa sih? Nah Lengkau itu sejenis gulai tapi bahannya lebih encer kuahnya maksudnya bahannya bisa ayam, sapi ataupun kambing Nah sekarang kita makan lengkau kambing dan sapi Pak Endang yang terkenal di Tasikmalaya karena sudah ada sejak tahun 1970 ini di daerah Nagarawangi di kota di Cihiden bukannya malam jadi kalau bisa mau ke sini agak-agak malam lah karena kalau siang tempat itu pakai buat yang lain mau makan langsung di sini bisa mau dibungkus juga bisa tapi kali ini saya lihat sih makannya dibungkus aja karena lebih nyaman makan di rumah dalam situasi pandemi seperti ini jadi ya dibungkus aja harga satu korsinya Rp30.000an bisa juga makan pakai lontong maupun pakai nasi disini lengkau nya langsung disajikan dan kuahnya itu memang agak bening dan juga lebih encer dibanding gulai bisa dipilih mau lengkau sapi ataupun lengkau kambing disini lengkau kambingnya juga kompet lain daging ada juga kepala dan juga ada jalan tapi kalau misalnya untuk lain sapi biasanya potongan daging murat dan juga lemak yang disajikan masuk ke dalam lengkau ini saya sih pesen yang sapi aja deh supaya aman biar gak kena darah tinggi ya ini langsung dipotong-potong dan memang dimasaknya sudah agak lama jadi bahannya empuk banget langsung aja deh dimasukin ke dalam plastik untuk disajikan siap dibawa pulang nah sudah sampai rumah ini dia masih panas lihat tuh potongan daging sapinya sangat empuk lumer di mulut ada lemaknya ini yang bikin enak ya mungkin gak semua orang makan tapi ini enak banget jadi kuahnya memang sangat terasa santan manis dan gurih dan yang pasti enak banget dimakannya karena rempah-rempahnya gak kuat tapi bener-bener ringan dan enak banget dimakan memakai lontong ataupun nasi dan lemak-lemak yang sedikit-sedikit itulah yang buat saya bikin lebih nikmat makannya tuh lihat tuh wah nyaman banget makan ini nah ini dia makannya pakai lontong yang tadi juga dibeli di tempat lengkau saya lebih pandang ya tinggal dicampur deh makannya dan karena ini makanan legendaris otomatis banyak banyak yang suka dan memfavoritkan makanan ini dan makan lengkau sapi ini ketika mau diketasik malaya sama juga seperti saya cuma saya emang tidak terlalu sering makan sini biar kangen pas makannya kalau keseringan enak juga kan ya gitu deh teman naib silahkan mampir untuk mencicipi lengkau sapi atau lengkau kambing pandang di negara wangitasik malaya jangan lupa untuk kunjungi arhipopto.com dan semua sosial medianya sampai ketemu di video berikutnya daaah selamat menikmati